Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita akan bersama belajar firman Tuhan pada saat ini Mari kita bersama berdoa Terima kasih Tuhan untuk saat ini Kami boleh kembali belajar dari firmanmu Terangilah kiranya hati kami dengan roh kudusmu Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita akan bersama membahas mengenai Mengapa hatimu panas dan mukamu muram Sejarah dunia ini dicemari dengan aksi-aksi pembunuhan Pembunuhan dengan motif apapun Selalu meninggalkan dampak negatif Dan jerit tangis yang tak pernah kunjung tenang Hal ini sangat mengerikan Kita terkejut Bahwa peristiwa pembunuhan pertama Dalam kitab kejadian empat Justru rasanya terjadi Pada generasi kedua Dari sejarah umat manusia Dan yang lebih menyedihkan lagi Kakak membunuh adiknya Yaitu kain membunuh abil Hal ini terjadi Tidak lama Setelah kejatuhan manusia Dalam dosa Yang dituturkan dalam kejadian tiga Dosa itu merambat masuk ke dalam batin Dan ke dalam pikiran Dosa merambat bagai tsunami Yang muncul dengan dahsyat Dan tak bisa dipendung Disebutkan dalam kejadian empat Ayat dua B sampai lima A Abil menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu Kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Abil juga mempersembahkan Dari anak kambing dombanya Yaitu lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan abil Dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya Tidak diindahkan oleh Tuhan Kain dan habil Membawa persembahannya masing-masing Kepada Tuhan Hal ini perlu kita beri apresiasi tentunya Tetapi Mengapa korban kain Tidak diindahkan oleh Tuhan Memang tidak ada penjelasan Yang pasti Dalam kitab kejadian Syukurlah Dalam Ibrani 11 Ayat 4 Kita menemukan Karena iman Habil telah mempersembahkan Kepada Allah Korban yang lebih baik Daripada korban kain Di sini Terlihat Bahwa iman yang sejati Berwujud Sebagai sebuah kesungguhan Dalam mengasihi Dan membawa korban Bagi Tuhan Hanya karena didasarkan Pada kasih kepada Tuhan saja Maka kita dimampukan Membawa persembahan yang baik Yang tepat Dan yang dengan hati bersyukur Sejatinya Tuhan memang tidak melihat jumlah Dan wujud persembahan Tapi Tuhan melihat Sudahkah persembahan itu Sebagai bentuk kasih Bentuk syukur Dan bentuk kesungguhan Dalam memuji Dan mengasihi Tuhan Membawa persembahan kepada Tuhan Bukan karena kewajiban Karena persembahan kain Tidak diindahkan oleh Tuhan Maka kejadian 4 ayat 5B Berkata Lalu hati kain menjadi sangat panas Dan mukanya muram Semua itu ditujukan kepada habil Bukankah lebih tepat Jika kain marah kepada Tuhan Yang tidak mengindahkan korbannya Atau lebih tepat lagi Kain seharusnya Marah terhadap dirinya sendiri Karena korbannya tidak diindahkan oleh Tuhan Mengapa justru habil Yang jadi sasaran kemarahannya Itu yang menyebabkan dia tegal Membunuh habil adiknya Bukankah habil tidak melakukan apa-apa Selain melakukan yang benar Di hadapan Tuhan Rupanya kain cemburu Ketahuilah Bahwa kecemburuan itu Merupakan respon seseorang Sewaktu ia melihat orang lain Yang benar Dan mendapat sesuatu yang lebih baik darinya Kecemburuan semacam ini Seringkali menjadikan orang yang berlaku benar Justru akan menjadi korban kecemburuan Di masyarakat Juga sering terjadi korban kecemburuan sosial Kecemburuan beribadah Kecemburuan ras Kecemburuan kedudukan Kecemburuan pangkat Dan lain-lain Sebenarnya Tuhan menegur dan mengingatkan kain Dalam kejadian 4 ayat 6 dan 7 Mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Ternyata Kain membiarkan Begitu saja peringatan Tuhan Atas dirinya Ia tidak mau sadar Tapi malah menuruti Kemarahan hatinya Hingga akhirnya terjadilah Tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu Lalu membuluk dia Darah Habil Membasai tanah Dan ia rebah Tak bernyawa lagi Ia mati di tangan kakak Kandungnya sendiri Kain harus menerima Akibatnya Tuhan tidak pernah membiarkan Darah Habil Tertumpah Sia-sia Akhirnya Tuhan berkata Dalam kejadian 4 Ayat 12 Apabila engkau mengusahkan Tanah itu Maka tanah itu Tidak akan memberikan Hasil sepenuhnya lagi Kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian Dan pengembara di bumi Ini berarti Kain si pembunuh Tidak pernah akan bisa Tenang dan nyaman Tinggal di suatu tempat Ia akan terus mengalami kegelisahan Karena perbuatannya Kain inginnya mengembara Dari satu tempat ke tempat lain Lari dari satu tempat ke tempat lain Sebenarnya ini bentuk pelarian Atas kegelisahan Dan ketidaknyamanan di hatinya Ia kehilangan ketenangan Dengan demikian Ia tidak bisa bekerja Dan menetap dengan tenang Di satu tempat Maka jelas Apa yang dihasilkan Tentu sangat kurang Hal ini bisa menjadikan hidupnya Selalu kekurangan Kain hanya bisa mengeluh Hukumanku Lebih besar daripada Yang dapat ku tanggung Maka barang siapa Yang akan bertemu dengan aku Tentulah akan Membunuh aku Ayat 13 dan 14 Hukuman ini Tentu setimpal Dengan perbuatannya Tapi kasih Tuhan Tetap tertuju kepada Kain Sang pembunuh Yang senantiasa gelisah Dan ketakutan itu Dengan kasihnya Tuhan berkata Sekali-kali Tidak Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun Yang bertemu dengan dia Ayat yang kelima belas Kita tidak tahu tanda itu seperti apa Tapi sebenarnya Ini berarti bahwa Tuhan memberi kesempatan Dan waktu kepada Kain Untuk menyadari Untuk mengakui dosanya Dan bertobat Tuhan menanti-nantikan pertobatannya Tuhan selalu siap Mendengar pengakuan dosanya Dan menerima Kain kembali Tapi sayang Kesempatan untuk bertobat Tidak pernah terjadi Atas diri Kain Dia tetap mengeraskan hati Betapa indah Jika kita mau Memakai kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk menyesali Dan mengakui dosa-dosa kita Serta bertobat Hati Tuhan merindukan Merindukan pertobatan Kita semua Saudara dan saya Mari kita Jangan segan-segan Jangan lama-lama Jangan menunda-nunda Datang menyesal Dan bertobat Kepadanya Apapun yang kita lakukan Dalam hidup yang lalu Tuhan akan mengampuni Amin Terima kasih telah menonton